Anda mengajar kelas yang terdiri dari siswa dengan kemampuan yang sangat beragam Beberapa siswa menguasai materi dengan cepat, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami konsep dasar Bagaimana Anda akan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan tanpa membuat siswa yang lebih lambat merasa tertinggal? A. Membagi kelas menjadi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dan memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing B. Memusatkan perhatian kepada siswa yang lebih lambat agar mereka tidak tertinggal meskipun harus mengabekan siswa yang lebih cepat C. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang lebih cepat agar mereka tetap tertantang sementara Anda membantu siswa yang tertinggal D. Mengatur agar siswa yang lebih cepat membantu siswa yang lebih lambat sebagai bentuk kerjasama kelompok E. Mengabaikan perbedaan ini dan melanjutkan pelajaran sesuai rencana awal tanpa modifikasi Dalam situasi kelas dengan kemampuan yang sangat beragam, pilihan A. Membagi kelas menjadi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dan memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing adalah paling efektif Alasannya, pendekatan diferensiasi Dengan membagi kelas ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan, Anda bisa memberikan tugas yang menantah bagi siswa yang lebih cepat dan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan waktu lebih lama Ini memungkinkan semua siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka masing-masing Memaksimal kepotensi semua siswa Siswa yang cepat tidak merasa bosan, sementara siswa yang lambat merasa dapat perhatian dan dukungan yang lebih mereka butuhkan tanpa merasa tertinggal Jadi kunci jawaban nomor satu adalah A. Membagi kelas menjadi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dan memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing 2. Dalam suatu pertemuan dengan orang tua siswa, beberapa orang tua menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa metode pengajaran yang Anda gunakan terlalu sulit dibahami oleh anak-anak mereka Mereka meminta Anda untuk mengubah metode pengajaran agar lebih sederhana Apa tindakan terbaik Anda? A. Mengubah seluruh metode pengajaran Anda untuk menyesuaikan permintaan orang tua siswa B. Menjaga metode pengajaran Anda tetapi memberikan lebih banyak penjelasan tambahan dan materi pendukung untuk siswa yang kesulitan C. Mengabaikan kekhawatiran orang tua dan tetap dengan metode pengajaran yang sudah terbukti efektif untuk siswa lain D. Mengatur sesi pertemuan tambahan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan dari metode pengajaran yang digunakan E. Meminta sekolah untuk mengganti kurikulum agar sesuai dengan harapan orang tua Tidakan terbaik dalam situasinya adalah B. Menjaga metode pengajaran Anda tetapi memberikan lebih banyak penjelasan tambahan dan materi pendukung untuk siswa yang kesulitan Alasannya mempertahankan kualitas pelajaran Jika metode pengajaran Anda sudah efektif untuk sebagian besar siswa mengubahnya sepenuhnya bisa mengganggu mereka yang sudah berhasil Namun memberikan materi tambahan atau penjelasan yang lebih mendalam dapat membantu siswa yang kesulitan tanpa mengorbankan kualitas atau tujuan pelajaran Reponsif terhadap kebutuhan siswa Dengan menambahkan penjelasan tambahan dan materi pendukung Anda merespon kekuatan orang tua dengan cara membantu siswa yang membutuhkan bantuan lebih tanpa mengabekan metode yang efektif untuk siswa lain Jadi kunci jawaban nomor 2 adalah B. Menjaga metode pengajaran Anda tetapi memberikan lebih banyak penjelasan tambahan dan materi pendukung untuk siswa yang kesulitan Nomor 3 Seorang siswa di kelas Anda selalu menghindari pekerjaan kelompok dan lebih suka bekerja sendiri Saat Anda berbicara dengan siswa tersebut, dia mengungkapkan bahwa dia merasa kurang nyaman bekerja dalam kelompok karena sering tidak didengarkan oleh anggota kelompok lain Apa yang akan Anda lakukan untuk membantu siswa ini? A. Membiarkan siswa tersebut bekerja sendiri karena itu adalah pilihannya B. Menugaskan siswa tersebut untuk memimpin kelompok agar dia bisa lebih berperan aktif C. Mengatur kelompok yang lebih kecil dan memantau interaksi untuk memastikan semua siswa mendapat kesempatan berkontribusi D. Mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya kerjasama tim sebelum memulai pekerjaan kelompok E. Memberikan proyek individu kepada siswa tersebut sebagai alternatif pekerjaan kelompok Langkah terbaik untuk membantu siswa yang merasa tidak terdengar dalam kelompok adalah C. Mengatur kelompok yang lebih kecil dan memantau interaksi untuk memastikan semua siswa mendapat kesempatan berkontribusi Alasannya, memfasilitasi interaksi yang lebih baik Kelompok kecil memungkinkan setiap anggota memiliki lebih banyak kesempatan untuk berbicara dan berkontribusi Ini juga memudahkan Anda untuk memantau dan memastikan bahwa siswa tersebut didengarkan oleh anggota kelompok lainnya Membangun kepercayaan diri dalam kerja kelompok Dengan perhatian lebih dalam interaksi kelompok, siswa ini bisa merasa lebih nyaman dan mendapatkan pengalaman positif dalam bekerja bersama orang lain Kunci jawaban nomor tiga adalah C. Mengatur kelompok yang lebih kecil dan memantau interaksi untuk memastikan semua siswa mendapat kesempatan berkontribusi Nomor empat Sekolah Anda baru saja menerapkan kebijakan baru di mana siswa harus lebih banyak terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka Namun, beberapa siswa di kelas Anda merasa kewalahan dengan tambahan kegiatan ini dan kesulitan mengatur waktu antara kegiatan sekolah dan ekstra kurikuler Apa tindakan yang paling tepat? A. Menyalankan kepada siswa untuk mengurangi kegiatan ekstra kurikuler agar fokus pada pelajaran sekolah B. Membantu siswa dalam membuat jadwal yang seimbang antara tugas sekolah dan kegiatan ekstra kurikuler C. Meminta sekolah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut karena siswa terlihat kewalahan D. Memberikan dispensasi khusus kepada siswa yang kesulitan agar mereka tidak diwajibkan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler E. Meningkatkan tuntutan akademis untuk menguji sejauh mana siswa mampu mengatur waktunya sendiri Tindakan yang paling tepat adalah B. Membantu siswa dalam membuat jadwal yang seimbang antara tugas sekolah dan kegiatan ekstra kurikuler Alasannya, membangun keterampilan manajemen waktu dengan membantu siswa mengatur jadwal Anda mendukung mereka dalam mengembangkan keterampilan penting untuk mengelola tugas akademis dan kegiatan ekstra kurikuler Yang berguna bagi kehidupan mereka di masa depan Berdekatan solutif, ini adalah cara yang paling proaktif untuk mengenangani masalah tanpa meminta bantuan kebijakan atau memberikan pengecualian Siswa belajar bagaimana mengatur prioritas mereka secara efektif Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah B. Membantu siswa dalam membuat jadwal yang seimbang antara tugas sekolah dan kegiatan ekstra kurikuler Nomor 5 Sebuah survei kelas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak termotivasi untuk belajar karena mereka merasa pembelajaran tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari Mereka, bagaimana Anda akan membuat pembelajaran lebih bermakna bagi siswa A. Mengaikan setiap materi dengan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa B. Membiarkan siswa mencari relevansi sendiri dari materi yang diajarkan tanpa intervensi dari Anda C. Mengubah seluruh kurikulum agar lebih fokus pada keterampilan hidup praktis daripada teori akademis D. Mengundang tokoh masyarakat atau profesional untuk berbicara tentang pentingnya materi yang diajarkan dalam kehidupan nyata E. Menawarkan produk akhir yang memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam konteks nyata Langkah paling efektif untuk membuat pembelajaran lebih menerap bermakna bagi siswa adalah A. Mengaitkan setiap materi dengan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa Alasannya membuat materi lebih relevan Dengan mengaitkan materi pelajaran dengan situasi atau pengalaman yang familiar bagi siswa Mereka akan lebih mudah memahami pentingnya konsep-konsep yang diajarkan dan merasa bahwa pembelajaran tersebut berguna dalam kehidupan mereka Meningkatkan motivasi Ketika siswa melihat bagaimana pelajaran memiliki aplikasi langsung dalam kehidupan mereka Motivasi mereka untuk belajar cenderung meningkat karena mereka merasa materi itu bermakna dan bermanfaat Jadi kunci jawaban nomor lima adalah Mengaitkan setiap materi dengan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa